Kalian bisa lihat di website Trashpilot, hasil review website yang akan kita tuju atau akan kita pelajari setelah ini, itu angkanya 4,8, yang berarti hasil reviewnya excellent. Dan di sini kita bisa lihat beberapa komentarnya, amat sangat positif. Ini adalah komentar dari 2 jam yang lalu di review website Trashpilot. Jadi artinya, website ini amat sangat kecil sekali kemungkinannya website ini melakukan penipuan ataupun skam. Sedangkan kita lihat di website Scam Advisor, hasil reviewnya itu tidak terlalu tinggi-tinggi banget. Trash skornya itu 76. Kalian bisa lihat di sini ada tulisan kecil 3.4 per 5 based on 85 review. Jadi skor review di Scam Advisor website ini itu nilainya 3,4. Tidak setinggi yang diperoleh dari Trashpilot tadi. Sebelum masuk ke pembahasan utama topik aplikasi penghasil uang dan game penghasil uang pada video kali ini, kami ucapkan selamat buat pemenang giveaway karena udah nyampe 100 ribu subscriber di channel Kerah Kuning. Makasih banget buat support dan semangatnya dari semua subscriber kita. Tanpa kalian, pencapaian keren ini gak bakal kesampaian. Semoga konten ini bisa terus memberikan informasi menarik dan bermanfaat buat kalian semua agar kita bisa terus sukses bareng-bareng semuanya. Ada informasi menarik nih buat teman-teman semua, yaitu giveaway mingguan sebesar 500 ribu rupiah untuk 5 orang pemenang setiap minggunya. Pertama, kalian wajib aktif terus di channel ini. Kedua, kalian bisa subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya. Dan yang ketiga, like dan share setiap video terbaru di channel ini. Keempat, teman-teman semuanya wajib berkomentar positif. Buat teman-teman semuanya, tonton video ini sampai selesai karena ada link dana kaget di beberapa menit tertentu. Kalian bisa mendapatkan hingga 100 ribu rupiah di setiap linknya. Dalam rangka mengejar 500 ribu subscriber, akan ada giveaway seru nih. Dengan total hadiah 2.500.000 untuk 5 pemenang beruntung. Mari dukung terus channel ini dengan subscribe, bagikan kepada teman-teman, dan aktif di kolom komentar. Semoga kedepannya, channel Kerah Kuning bisa terus memberikan informasi yang bermanfaat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Kerah Kuning, channelnya para pencari cuan. Buat teman-teman semua yang sudah bisa menghasilkan dolar dan menghasilkan pundi-pundi rupiah, saya ucapkan selamat dan tetap semangat untuk menghasilkan dolar-dolar itu dari beberapa website yang saya rekomendasikan. Pada video kali ini, saya akan membahas salah satu website yang pekerjaannya cukup mudah, jadi kita tinggal mengandalkan mouse yang kita punya. Atau kalau kalian menggunakan HP, kita cuma mengandalkan jari-jari kita. Kita cuma klik, klik, dan klik. Penasaran apa itu websitenya? Tonton video ini mulai dari awal hingga akhir karena saya akan bahas lengkap perihal bagaimana cara daftarnya, bagaimana cara mengerjakannya, dan bagaimana cara penarikan uangnya atau cashout-nya. Baik tanpa basa-basi, kita langsung eksekusi. Kalian bisa buka browser kalian masing-masing, kalian bisa buka Google, kalian bisa menggunakan HP ataupun laptop ataupun PC, setelah itu klikkan start click, tulisannya kayak gini. Setelah itu enter. Di website paling atas, ini adalah website yang saya maksud. Jadi, rata-rata pekerjaan di website ini, kita hanya mengandalkan klik saja. Oke, kalian bisa langsung klik websitenya. Setelah itu, kita akan diarahkan ke halaman utama website start click. Kalau kalian masih bingung, saya cantumkan link website ini di kolom deskripsi, jadi kalian bisa langsung klik. Pertanyaan selanjutnya, yaitu bagaimana cara mendaftar di website ini, dan kita bisa menghasilkan uang dari website ini. Sebelum mendaftar, saya akan menjelaskan dua fitur yang paling utama di website ini. Fitur yang pertama yaitu publisher. Fitur yang kedua yaitu advertiser. Pada intinya, website ini tidak hanya digunakan untuk mencari uang, tetapi website ini juga bisa digunakan untuk mengiklankan suatu produk ataupun company. Jadi, kalau kalian mau mengiklankan sesuatu, kalian bisa melalui start click. Tapi kalau kalian mau menghasilkan uang dari start click, kalian bisa memilih publisher. Oke, paham ya sampai di sini? Setelah itu, kita bisa langsung masuk ke cara pendaftarannya. Di kolom paling atas, di sini ada tulisan sign in sama sign up. Karena kita ingin mendaftar, jadi kita klik yang sign up. Setelah itu, kita akan ditampilkan dengan halaman seperti ini. Jadi, ada dua, publisher account sama advertiser account. Tadi saya sudah menjelaskan ya, apa itu publisher account dan juga apa itu advertiser account. Karena tujuan kita untuk menghasilkan uang dari website ini, kita klik yang publisher account. Setelah itu, kita akan diarahkan ke kolom pengisian informasi personal. Seperti ini ya. Jadi, ada banyak sekali kolom di sini. Saya akan pandu kalian semua untuk mengisi kolom-kolom ini. Di sini ada dua kolom, your first name sama last name. Kita isikan nama depan kita. Setelah itu, your last namenya juga diisi. Nah, pada sesi ini biasanya ada yang bertanya, Bang, gimana kalau nama saya itu cuma satu suku kata? Tenang, buat teman-teman semua yang namanya cuma satu suku kata, tinggal diulangi saja. Apa yang dituliskan di first name, tuliskan juga di last name. Paham ya? Setelah itu, kita bisa mengisi tanggal lahir di sini. Setelah kita melengkapi tanggal lahir di sini, Kolom selanjutnya yaitu melengkapi alamat rumah kita. Setelah dilengkapi seperti ini, beserta juga kode postnya, Kalian bisa melengkapi kolom email. Dipastikan email yang digunakan yaitu email yang masih aktif. Creator at gmail.com Setelah itu, kalian bisa mengulangi email yang sudah kalian ketikan Dan buat password kalian masing-masing. Kalian bisa menggunakan kombinasi kata, nomor, dan juga kode unik atau simbol. Setelah itu, kalian bisa mengulangi password yang sudah kalian ketikan. Setelah itu, kalian bisa memilih pertanyaan keamanan. What is your favorite color? Saya jawab red. Setelah itu, ada kolom dengan tulisan bagaimana kamu bisa mengetahui website ini. Pilih salah satu. Kalau kalian mempunyai referral ID, kalian bisa mengisi di sini. Tapi karena saya tidak mempunyai referral ID atau referral number, Jadi saya kosongi atau saya lewati. Setelah itu, tuliskan CAPTCHA yang ada di sini. Dan di paling bawah yang terakhir, ada tulisan Iconfirm di centang. Dan klik register. Setelah itu, kalian akan diarahkan ke halaman seperti ini. Kita tinggal nunggu beberapa saat, karena pihak website sedang menyiapkan account yang telah kita buat. Setelah sudah selesai, kalian akan diarahkan ke halaman seperti ini. Jadi, website ini telah mengirimkan link verifikasi melalui email yang telah kita gunakan saat melakukan pendaftaran tadi. Kita bisa klik send activation email. Setelah itu, kita bisa cek email kita masing-masing. Baik, ini adalah email saya. Jadi, saya sudah mendapatkan link verifikasi dari website StarClicks. Dan di sini ada tulisan warna biru activate account now. Tinggal di klik saja. Setelah itu, kita akan diarahkan kembali ke website StarClicks. Di sini ada tulisan warna biru tulisan sign in. Kalian bisa klik tulisan sign in ini. Setelah itu, kalian akan diarahkan ke halaman sign in. Kalian bisa mengisikan email yang sudah kalian gunakan saat mendaftar tadi. Setelah itu, kalian bisa melengkapi kapcanya. Dan klik sign in. Setelah kalian melakukan sign in, kalian akan diarahkan ke dashboard seperti ini. Kalau kalian sudah sampai di dashboard seperti ini, selamat kalian sudah berhasil mendaftar dan bergabung di website StarClicks. Pertanyaan selanjutnya, yaitu bagaimana cara melihat tugas-tugas yang ada di StarClicks. Oke, jadi di samping kanan ini ada banyak sekali menu. Tapi untuk bisa mendapatkan pekerjaan atau melakukan pekerjaan-pekerjaan di website ini, kalian cukup fokus pada tulisan pay per click ads ini ya. Jadi, kalian bisa langsung klik. Setelah itu muncul ada dua tulisan. PPC Ads USD. Setelah itu, HTML Code. Karena kita ingin menghasilkan uang dari website ini, kita klik yang PPC Ads. Setelah itu, kita akan diarahkan ke halaman seperti ini. Jadi, di halaman ini isinya website-website yang akan kita kunjungi. Cara kerjanya cukup sederhana. Kita cuma mengklik salah satu ads yang ada di sini. Kita biarkan website itu sampai selesai loading, baru kita mendapatkan dolar. Dolar-dolar kalian nanti akan masuk ke yang pojok kanan di atas di sini. Jadi, ini adalah penghasilan saya dari klik ads-ads yang ada di sini. Jadi, di sini ada tulisan Balance sama Referral. Nanti akan saya jelaskan satu persatu. Selanjutnya, saya akan mencontohkan bagaimana cara mengkerjakannya. Di sini ada tulisan Add ID 31. Kita cuma tinggal klik saja seperti ini. Tunggu loadingnya sampai selesai hingga semuanya terbuka dengan sempurna. Setelah itu, kita bisa langsung close dan melihat penghasilan kita dari klik website ini. Kita bisa scroll ke bawah dulu apakah semuanya sudah terbuka dengan sempurna. Dipastikan semua websitenya atau semua fitur yang ada di website ini terbuka dengan sempurna. Nah, ini belum sempurna. Jadi, ada beberapa yang belum terbuka. Kalau sudah selesai dan semua sudah terbuka secara sempurna, kita bisa close websitenya dan kembali ke website StarClicks. Saya perbesar dulu biar kelihatan. Nah, di sini Balance saya sebelumnya itu 0,01 dolar. Karena tadi saya sudah klik, jadi di sini tambah 0,02 dolar. Oke, paham ya sampai di sini. Saya contohkan lagi, jadi di sini ada tiga. Tinggal di klik saja. Konsepnya sama seperti tadi. Tunggu website ini loading hingga selesai. Setelah semuanya sudah selesai loading, kita bisa close websitenya. Dan kita bisa lihat penghasilan kita. 0,03 dolar. Oke, paham ya sampai di sini? Mudah kan? Jadi, kalian tidak butuh 1 menit atau 2 menit untuk menunggu loadingnya tadi. Cuma sekitar 2 sampai 3 detik, kalian sudah bisa mendapatkan 0,01 dolar dari 1 ads-nya. Saya contohkan lagi, tunggu loadingnya hingga selesai. Dan close websitenya. Setelah itu sudah masuk 0,01 dolar. Saya coba lagi 1 website di sini. Dan saya close lagi. Dan di sini muncul 0,05 dolar. Oke, dari seluruh ads yang sudah saya klik, saya sudah menghasilkan 0,05 dolar. Gampang kan? Kalau di sini sudah tidak muncul ads-nya, kalian cukup menunggu 24 jam. Jadi, kalian bisa mengunjungi website ini besoknya. Ini adalah salah satu kelemahan dari website ini. Jadi, ads-nya itu amat sangat terbatas. Satu hari kita paling dikasih 5 sampai 10 ads. Setelah itu, kita harus menunggu 24 jam atau satu hari untuk bisa mendapatkan ads lagi. Dan kita bisa menghasilkan dolar dari iklan-iklan yang tadi. Dan mungkin beberapa teman-teman ada yang bertanya. Kalau kayak gitu, kapan bisa dapat 1 dolarnya, 5 dolarnya? Ya, kita memang tidak bisa mengharapkan lebih dari website ini. Tapi setidaknya, website ini memang benar-benar menghasilkan dolar. Jadi, memang hukum mencari uang di internet itu semakin susah pekerjaannya, maka kita semakin mudah mendapatkan dolar yang lebih besar. Tapi kalau semakin mudah pekerjaannya, kita akan mendapatkan dolar-dolar sedikit. Seperti 0,01 dolar, 0,1 dolar, 0,5 dolar, kayak gitu. Sedangkan di sini, pekerjaan kita amat cukup mudah. Kita cuma nge-klik aja. Kita nggak bikin sesuatu. Kita nggak berkompetisi dengan orang lain. Kita cuma nge-klik. Setelah itu, kita mendapatkan dolar. Karena di website ini, kategori pekerjaannya amat sangat mudah. Maka yang kita dapatkan juga sedikit. Setelah mendapatkan dolar-dolar yang ada di website ini, bagaimana cara penarikan uangnya? Jadi kembali lagi di menu yang paling kiri. Jadi di sini ada beberapa menu. Kalian cukup klikkan di sini yang bank transfer. Oke, jadi di sini ada tiga tulisan. Request Payout, Payout History, sama Auto Payout. Saya ingin teman-teman klik yang Auto Payout terlebih dahulu. Setelah itu, kalian akan diarahkan ke halaman seperti ini. Kalian bisa klik Save Change. Terus setelah itu, kalian bisa kembali ke Balance Transfer lagi. Dan kalian klik Request Payout. Nah, ini adalah halaman untuk penarikan uangnya atau cash out-nya. Setelah kalian sudah mengumpulkan beberapa dolar dari website ini, kalian bisa klik Payout Method di sini atau metode pembayaran. Jadi di sini ada Paypal, Bitcoin, Bank Transfer, sama Western Union. Saya sarankan untuk menggunakan Paypal daripada Bank Transfer karena akan lebih cepat prosesnya. Kita lihat di sini, jumlah dolar yang saya dapatkan 0,05 dolar. Tapi minimum payoutnya 50 dolar. Nah, ini adalah kelemahan dari website StarClicks yang kedua. Selain ads-nya itu amat sangat terbatas, minimal payoutnya juga amat sangat tinggi. Jadi kita harus menunggu lama sekali untuk bisa mendapatkan 50 dolar. Baru kita bisa melakukan penarikan ke Paypal kita masing-masing. Oke, paham ya sampai di sini. Jadi kesimpulannya, website StarClicks itu kalau dibilang membayar, membayar. Tapi kalau seandainya saya beri rating dari hasil overview semuanya ini, saya mungkin memberi bintang 3 kali ya. Nggak bintang 4 output ataupun bintang 5. Karena setidaknya website ini benar-benar memberikan dolar. Tapi karena ada 2 kelemahan yang mungkin menurut saya amat sangat cukup signifikan. Jadi, saya nggak terlalu rekom-rekom banget dengan website ini. Tapi kalau teman-teman mau menggunakan website ini hanya sekedar mengisi waktu luang, ya silahkan. Tapi kalau untuk menjadikan website ini menjadi penghasilan utama, menurut saya, kalian harus pikir-pikirkan lebih dahulu. Oke, paham ya sampai di sini. Oke, saya rasa cukup dari video kali ini. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang telah mengikuti video ini mulai dari awal hingga akhir. Jika kalian tidak suka dengan website ini untuk menghasilkan dolar dari internet, kalian bisa cek beberapa video-video saya sebelumnya. Karena saya juga memberikan beberapa rekomendasi website untuk bisa menghasilkan uang dari internet. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.